Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Risha Di channel kesenangan kita Fabulous Generation Hari ini edisi spesial nih teman-teman sekalian Hari ini kita ada dua narasumber baru Yang pertama adalah Pak Wibi Pak Wibi adalah praktisi pendidikan dari Prima Gama Dan yang kedua ada narasumber juga Pak Wawan Pak Wawan juga adalah praktisi pendidikan di Prima Gama Hari ini kita mau diskusi soal penyederhanaan kurikulum Yang terjadi karena efek PJJ Mungkin sedikit prolog dulu buat teman-teman semua yang nonton Ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sebagai siswa Sebagai orang tua atau sebagai guru Yang ingin lebih mengulik apa sih bedanya kurikulum biasa Dengan kurikulum yang penyederhanaan Jadi kalau kita tarik mundur Semua ini berawal dari Corona ya dari COVID-19 Jadi tanggal 16 Maret 2020 Itu sudah banyak sekolah di Jakarta yang sudah beralih dari tatap muka menjadi belajar dari rumah Dan dari sana tentunya perubahan infrastruktur ini sangat membawa dampak kepada kualitas Dan bagaimana experience dari pembelajaran dari jarak jauh atau belajar dari rumah Di sini banyak siswa yang lumayan terkena psikologisnya Orang tua pun juga yang terutama yang bekerja juga sedikit keteteran Mungkin guru yang belum terbiasa dengan infrastruktur pun juga belum dapat memberikan pelayanan yang optimal Sehingga di tanggal 4 Agustus 2020 yang lalu Mas Nadiem telah mengeluarkan capman dikbut yang baru Yaitu capman nomor 719P 2020 Di sana pada intinya Mas Nadiem itu menyampaikan bahwa sekolah dapat memilih tiga alternatif Yaitu kurikulum nasional seperti yang sudah dipakai sejak 2013 ya Sejak 2013 Atau yang kedua adalah kurikulum nasional yang disederhanakan Atau disebutnya kurikulum darurat Atau yang ketiga adalah sekolah dapat memilih sendiri kurikulumnya seperti apa Nah di sini kita mau membahas ketiga ini kayak gimana Makanya di sini ada Pak Wibi dan Pak Wawan yang akan menjadi narasumber kita Karena kita ingin tahu nih Kalau misalnya materinya berubah, berbeda-beda Kan ujungnya tetap harus ada satu asesmen ya Asesmen kognitif ya Nah asesmen kognitif ini berarti bagaimana Karena kurikulumnya kan beda-beda Apakah diambil yang paling sederhana Itu kalau yang kurikulum darurat Tapi kalau yang diambil adalah kurikulum mandiri Setelah dapat menentukan sendiri Nah ini berarti kan asesmennya berarti harus localized ya Tidak bisa termasional mungkin ya Karena masing-masing sekolah berbeda Dan mungkin juga teman-teman yang nanti mau download Saya akan taruh linknya ke capman 719 di video ini Intinya di sana juga disampaikan bahwa secara prinsip Ini disederhanakan supaya tadi masalah yang kita bahas di awal Lebih dapat diturangi Karena seperti misalnya jam tatap muka antara guru dan murid Awalnya 24 jam per minggu Sekarang tidak diadakan ya Jadi kasarannya itu sangat membantu guru untuk mengoptimalkan kualitas Dan juga mungkin ada waktu yang dapat digunakan untuk pelatihan Mengajar jarak jauh Jadi ini banyak sekali Mungkin nanti akan kita bahas oleh Pak Wibi, Pak Wawan Mungkin sebelum kita masuk ke materi Pak Wibi mau prolog dulu Pak Wibi Perkait penyederhanaan kurikulum ini Pak Oh boleh Pak Riset Jadi seperti yang tadi kita diskusikan ya Pak Memang banyak persoalan dialami oleh siswa ya Orang tua dan guru ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh Atau belajar dari rumah ini ya Pak ya Di masa pandemi COVID-19 Jadi salah satunya kalau guru itu kesulitan untuk mengelola pembelajaran jarak jauh ya Cenderung fokus pada penuntasan kurikulum Nah bagi orang tua itu gak semuanya mampu mendampingi anak belajar gitu ya di rumah Karena harus juga bekerja ya Juga apa namanya kesibukan yang lain gitu kan Nah kalau bagi siswa sendiri tentu kesulitan untuk konsentrasi belajar di rumah gitu ya Saya mengalami sendiri anak saya gitu ya Ketika belajar di rumah sama ibunya gitu ya Sangat mengeluh gitu ya Mengeluh beratnya penugasan soal dari guru Terus kemudian harus latihan praktek Harus membuat video dan sebagainya gitu ya Nah sehingga memang ada peningkatan mungkin dalam tanda kutip stres ya Mas Risat ya Dan juga jenuh gitu kan Nah jadi karena itulah surat keputusan bersama 4 menteri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni yang lalu gitu ya Itu akhirnya direvisi gitu ya Nah jadi memang tentu itu berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat juga ya Ada pun SKB tersebut direvisi gitu kan Nah jadi memang pembelajaran tatap muka ini Sebenarnya kan sudah boleh Kalau dalam revisi surat bersama tadi itu kan sebenarnya pembelajaran tatap muka sudah dibolehkan gitu ya Khususnya di zona kuning gitu kan Tetapi kan itu masih harus ada izin dari gugus tugas ya Dan juga dari satuan pendidikan dan juga dari orang tua Jadi memang hampir kebanyakan tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh Meskipun sudah zona kuning kan begitu kenyataannya Pak ya Nah jadi apa namanya pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru yaitu Yang pertama tadi perluasan pembelajaran tatap muka ya Untuk apa namanya untuk zona kuning dan juga zona yang hijau tadi Kemudian yang pembelakuan kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus gitu kan Nah jadi sekolah memang tadi diberikan fleksibilitas ya Untuk memilih kurikulum baik itu dia mau menggunakan kurikulum yang selama ini sudah berjalan Kurikulum 2013 ya kurikulum nasional ya Atau tadi menggunakan kurikulum darurat ya Atau tadi boleh juga untuk memodifikasi sendiri gitu ya Nah terkait kurikulum darurat sendiri ini juga memang sebenarnya adalah penyederhanaan Kalau bahasanya Mas Menteri pada waktu penjelasannya gitu ya Jadi ini penyederhanaan dari kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013 gitu kan Nah pada kurikulum darurat ini juga apa namanya Ada pengurangan gitu ya ada pengurangan kompetensi Jadi kompetensi yang inti aja atau kompetensi yang esensial saja Dan juga mungkin kompetensi yang merupakan prasyarat untuk kelanjutan di jenjang tingkat selanjutnya Kan seperti itu gitu ya Nah balik lagi tadi jadi memang sekolah punya tiga opsi gitu ya Untuk melaksanakan kurikulum yang pertama tadi tetap menggunakan kurikulum nasional Kurikulum 2013 Kemudian menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus gitu ya Atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri gitu ya Nah menarik memang tadi sempat saya juga lihat berita di media gitu ya Justru ada kendala kalau menggunakan kurikulum mandiri gitu ya Kendalanya barangkali ya bisa kita sebutkan disini bahwa sekolah itu kan Apa namanya tidak semua sekolah mempunyai kapasitas untuk menyusun gitu ya Pak ya Jadi apa namanya betul ya Jadi memang sekolah-sekolah sendiri juga ketakutan di daerah terutama ya Ketakutan kalau nanti menentukan kurikulum sendiri Ini khawatir nih nanti berbeda nih dengan dinas pendidikan kan gitu ya Karena kalau nentuin ini gitu ya di dinas nentuinya beda gitu Dan nanti pada saat ujiannya ternyata tidak bisa berhasil kan begitu ya Jadi itu banyak juga sekolah-sekolah yang sama di daerah yang ketakutan untuk menentukan sendiri kurikulumnya Jadi memang ini masih menjadi topik yang akan panjang gitu ya Tapi pada prinsipnya Pak Menteri menyampaikan bahwa ini sudah mendapat mandiri dari Presiden Melakukan penyederhanaan kurikulum dan tahun 2021 itu akan mulai diuji coba gitu ya Nah tahun ini ini sebenarnya karena masa kondisi darurat gitu ya Memang sangat pas dan kontekstual untuk dilakukan juga gitu ya Jadi meskipun tahun ini dibebaskan boleh tiga opsi tadi gitu ya Tapi tahun depan tahun 2021 itu ada rencana dari kementerian untuk menguji coba Terutama di sekolah-sekolah penggerak uji coba untuk kurikulum yang diseranakan Nanti kalau uji coba setelah ada akreditasi perbaikan dan sebagainya Kemudian dilanjutkan untuk diimplementasikan ke nasional Jadi kurikulum baru gitu ya Mungkin pembukaannya seperti itu Mas Riset Pak Wawan ya dari saya Jadi memang betul sekali yang disampaikan Pak Wibi berita di Kompas tanggal 3 September kemarin Itu Mas Menteri ada anggaran 1,48 triliun untuk melakukan uji coba asesmen kompetensi minimum Dan juga untuk penyederhanaan kurikulum sehingga kurikulum nasional kedepannya akan berubah Dan Mas Menteri sendiri juga mengakui bahwa periode tersebut pasti ya semuanya akan diterima Terbuka semua jadi maju-maju ya kasarannya pasti akan ada banyak warna-warna disitu Jadi mudah-mudahan yang terbaik buat negara kita Jadi monggo Pak Wawan silahkan Pak Wawan Pak Wawan punya materi juga Monggo Pak Wawan mau langsung masuk atau mau prolog dulu silahkan Pak Wawan Silahkan Pak Saya langsung masuk aja Pak Ya monggo Pak Wawan Kalau dari saya sebenarnya hampir sama dengan yang di Pak Wibi Tentang kurikulum kondisi khusus Kalau ini silahkan saya kondisi khusus Beri pasti kurikulum corona ya Pak Karena ini ada kemungkinan bisa diterapkan juga pada kondisi-kondisi khusus yang lain Misalnya ketika terjadi bencana dan seterusnya Saya yakin bisa diterapkan pada kondisi yang lain Yang jelas mau kurikulum khusus maupun kurikulum umum Yang jelas kurikulum itu kan harus bisa mengantarkan anak-anak Dari mulai formatif sampai semakin Mau dalam bentuk khusus maupun tidak Itu harus memenuhi enam fungsi dasarnya Tidak boleh dilangkah Sekalipun kompetensi dasarnya itu disederhanakan Tapi kurikulum tetap harus memenuhi fungsinya sebagai fungsi diagnostik Jadi maksudnya kurikulum itu harus bisa dijadikan alat atau instrumen untuk mengetahui kelebihan siswa Kemudian kelemahannya, kemudian pola pengembangannya Juga sekaligus bisa digunakan sebagai fungsi reflektif Atau instrumen reflektif bagi pendidik, peserta didik maupun mitra didik Untuk mengetahui kelebihannya begini dan begini dan begitu Kemudian juga harus punya fungsi selektif Jadi setiap anak kan punya bakat dan minat Sehingga kurikulum ini harus bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui Ini anaknya kemana, cenderung ke sosum atau cenderung ke saintek atau cenderung ke irisannya Kemudian integratif Kita tidak bisa mengingkari bahwa anak-anak adalah bagian dari lingkungannya Sehingga kurikulum itu juga harus bisa dirancang untuk bisa mengimplementasikan proses integrasi ini Secara utuh Sehingga ketika nanti anak-anak atau siswa itu berada dalam lingkungannya Bisa bisa secara adaptif beradaptasi Kemudian differentiatif Setiap anak kan pasti berbeda Sehingga kurikulum ini harus bisa diterakkan secara sama rata, sama rasa Ketika untuk subyek didik yang berbeda Misalnya ada yang auditory, ada yang visual, ada yang itu harus bisa diayomi semuanya Kemudian adaptif Kurikulum ini harus bisa mendorong anak-anak untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungannya Baik secara lingkungan fisik maupun secara lingkungan sosial Kemudian yang harus tidak bisa diingkari adalah fungsi probiotetik persiapan Apapun alasannya kan anak-anak pasti akan menempuh jenjang yang lebih tinggi Nah kurikulum ini harus bisa menyiapkan anak-anak untuk bisa kejenjang yang lebih tinggi dengan baik Nah enam fungsi ini harus tetap ada Sekalipun ada penyederhanaan kurikulum Kemudian kendala utama sudah dibahas oleh Pak Wibi yaitu pertama Memang secara umum guru-guru karena tuntutan pekerjaannya memang lebih menekankan pada Secara naluriah lebih menekankan pada pemenuhan kurikulum Tidak pada PJJ karena ya keterbatasan infrastruktur biasanya alasannya Padahal waktunya sangat terbatas Padahal waktunya sangat terbatas Kemudian juga Biasanya guru-guru agak sulit berkomunikasi Dalam konteks mitra didik Kalau komunikasi biasa sih mungkin bisa Tapi dalam konteks mitra didik ke orang tua ini biasanya susah Kenapa? Karena memang orang tua tidak semua orang tua itu punya kemampuan untuk beradaptasi Dengan pola didik anaknya Dan dalam kondisi seperti ini biasanya orang tua sangat bermasalah Karena orang tua kan harus berkursi sebagai seorang motivator Sementara motivator yang tidak punya bekal yang cukup itu juga akan bermasalah Bisa salah memotivasi anak Nah efeknya ya seperti diungkapkan oleh Pak Wipi tadi Beban naik Beban pekerjaan luar biasa Karena guru lebih menekankan kepemenuhan kurikulum Kemudian depresi itu pasti Depresi itu pasti Sehingga kemudian Pak Wajar kalau Pak Menteri kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian Basisnya tetap kesehatan dan keselamatan Kemudian kondisi psikososial anak-anak Dan tumbuh kembangan anak-anak Kita sepakat bahwa itu harus memang dilakukan Nah yang upaya yang sudah dilakukan Satu Semoga ini kedepannya tidak menimbulkan efek tambahan Amin Karena Di beberapa tempat itu Yang sudah dibuka malah jadi kelas terbaru Jadi yang dicanangkan oleh Pak Menteri Yang tadinya itu Yang boleh melakukan tata muka hanya Yang biru Atau di beberapa tempat ini Didefinisikan sebagai zona kuning Dan hijau saja Mulai per Juni Itu ditambah yang orange Yang oranye Kalau yang merah tetap tidak Kecuali bagi pendidik atau peserta didik Yang menyukai tantangan Mungkin akan dilakukan Dan disini juga menarik ya Pak Lawan ya Karena di media itu disampaikan Mas Menteri juga sempat bilang di media Kasarannya ini mau buka sekolah salah Sekolah tidak dibuka Posisi ini Posisi ini Masya Allah Jenuh Pak Yang orang tua itu sudah mulai jenuh Bahkan Banyak kasus Permohonan Tetap muka itu justru Asalnya dari orang tua Bukan dari inisiatif Kepala daerah Bahkan yang banyak mendorong itu orang tua Kecuali di daerah perkotaan Mungkin karena Kalau di daerah perkotaan kan Dimensi geografisnya Tidak memungkinkan Situasi yang sangat aman betul Itu kan tidak mungkin Kalau di desa kan masih Masih memungkinkan Ya biasanya yang di Non kota ini Yang kemudian berharap Apa namanya Apalagi di daerah yang Di daerah yang Di luar kota Itu kan biasanya Masalahnya ada di infrastruktur jaringan Baik Yang pertama Kemudian yang kedua Ya itu yang kita bicarakan hari ini Adalah kurikulum kondisi khusus Kondisi khusus Artinya Tetap Seperti Pak Bibi tadi bilang Tetap Ada opsi Bagi sekolah Untuk tetap meneruskan Kurikulum 2013 Apalagi bagi sekolah-sekolah Yang berpengalaman Ada beberapa sekolah Yang Dalam kondisi seperti apapun Masih tetap bisa melakukan Penerapan kurikulum secara penuh Itu Itu ada beberapa sekolah Kemudian Menggunakan kurikulum Yang sudah disusun oleh Kemdiput Dan Juga memberikan peluang Sekolah untuk Melakukan penyerderanaan Secara mandiri Biasanya Untuk Lev Jenjang SMP Dan SMA Itu yang Ketiga yang banyak dilakukan Yang di lapangan Itu gitu Pak SMP SMA Karena dari awal kan memang SMP dan SMA Diberikan sedikit Keluasaan untuk Mengimplementasikan Pola-pola baru Baik Jadi Untuk memodifikasi Kurikulum Dan Yang harus Tetap Harus dipenuhi Dalam memodifikasi Kurikulum ini Pertama Dalam Prinsip pembelajaran Itu juga harus terpenuhi Jadi pertama Kurikulum itu harus mendorong Relasi sehat Antara pihak Kayak itu Peserta didik Kemudian Mitra didik Maupun Pendidik Kemudian Juga harus mendorong Siswa tetap aktif Bagaimanapun kondisinya Kemudian Ini Ini Pendefinisiannya Bisa bermacam-macam Ada yang Suruh bikin video Macam-macam lah Kemudian Berorientasi sosial Karena Harus Integratif Apapun alasannya Kan Siswa ini Bagian dari Apa namanya Lingkungan sosialnya Sehingga Kurikulum yang tidak Berorientasi sosial Akan menjadi kurikulum Yang gagal Karena Menjadi tidak berguna Pendidikan Kalau tidak ada hubungannya Atau tidak terintegrasi Dengan lingkungan Kemudian harus Berorientasi Dengan masa depan Jadi dalam Muatan Pembelajaran Orientasi masa depan Harus dimasukkan Entah itu Keseimbangan ekologi Kemudian Apa namanya Dan seterusnya Itu tetap harus Dibahas Kemudian Inklusif Ini isu utama Di negeri ini Masalah Inklusif Harus Apa namanya Harus terbebas Dari Diskriminasi Baik itu Yang Normal Maupun yang Disable Dan seterusnya Itu harus Terayomi semua Kemudian harus Sesuai kemampuan Dan kebutuhan Ini yang Dalam implementasinya Masih agak susah Tapi Kurikulum harus Modifikasi kurikulum Harus berbasis Kemampuan dan kebutuhan Kemudian Harus menyenangkan Harus fun Dan ini tantangan Ketika Kita berada pada Kondisi koski Seperti ini Ini tantangan Bagi semua orang Bagaimana caranya Memberikan pendidikan Pembelajaran Yang menyenangkan Karena Apa namanya Sudut pandang Orang kan Berbeda-beda Tentang fisika Saya Lihat fisika Ya pasti senang Tapi yang saya Belum tentu Itu Assessment Assessment Tetap harus dilakukan Karena Inilah alat Untuk Mengetahui Pembelajarannya Ini berhasil Atau enggak Atau untuk Mengevaluasi Apa yang dilakukan Selama ini Sudah bener apa enggak Maka harus ada Assessment yang Harus valid Valid itu Harus bisa Memberikan informasi Tentang Kepotensi dasar Yang jadi capai Kemudian Yang kedua Harus reliable Di antara Assessment itu Harus ada Apa namanya Koneksi yang horizontal Dengan Kepotensi dasar Dengan Kepotensi inti Baik itu Kepotensi inti Spiritual Sosial Pendidikan Maupun Keterampilan Harus Terkoneksi Sehingga kita Bisa melihat Pola Kompetensi Anak-anak Polanya harus Jelas Ini cenderung Naik Atau cenderung Turun Kemudian Harus adil Dalam situasi Apapun Assessment itu Harus diupayakan Seadil mungkin Sehingga Anak yang Mempunyai Keterbatas Infrastruktur Dengan yang Tidak Harus 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 Bisa Dinilai Sama Karena Kalau Sehingga Di sini Pembuat Kurikulum Atau yang Memodifikasi Kurikulum Harus Jeli Melihat Model Assessmentnya Seperti apa Sehingga Anak yang Punya Laptop Dengan yang Tidak Punya Laptop Itu Akan Menghasilkan Hasil Assessment Yang Valid Karena Hasil Assessment Itu Harus Reflektif Harus Bisa Dijadikan Cermin Bagi Pendidik Atau mitra Didik Juga Bagi Peserta Didik Untuk Melihat Oh Saya Ini Cenderung Naik Kemudian Harus Fleksibel Itu Pasti Karena Kondisi Khusus Sekalipun Pada Kondisi Khusus Mampu Umum Itu Memang Harus Fleksibel Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisinya Kemudian Harus Authentik Harus Bisa Menjawab Kebutuhan Lingkungannya Maupun Kebutuhan Yang Berhubungan Dengan Masa Depan Kemudian Yang Keenam Harus Terintegrasi Karena Bagaimanapun Assessment Itu Hasilnya Harus Merupakan Bagian Integratif Dari Pembelajaran Secara Umum Karena Ini Fungsinya Sebagai Instrumen Ukur Sehingga Kalau Assessment Ini Terputus Hubungannya Tidak Nyambung Ya Pasti Tidak Boleh Harus Bisa Menjelaskan Ketercapaian Kompetensi Dari Kegiatan Pembelajaran Yang Dilakukan Ujung-ujungnya Harapannya Semuanya HIPI Yang Harus Dilakukan Ya Siap Kalau Misalnya Ada Satu Sekolah Di Suatu Daerah Mereka Pengen Menggunakan Kurikulum Mandiri Itu Mereka Harus Meminta Izin Dahulu Tidak Ya Ke Dinas Pendidikan Di Kota Tersebut Apakah Juga Harus Mencantumkan Model Assessment Kira-kira Seperti Apa Atau Memang Diberikan Keleluasaan Tidak Harus Minta Persetujuan Kepada Dinas Pendidikan Setempat Itu Pak Kalau Kalau Pengalaman Kita Di Lapangan Persetujuan Itu Tidak Tidak Wajib Yang Wajib Itu Pelaporan 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 Baik Pelaporan Pelaporan Yang Dilakukan Assessment Yang Dilakukan Pembelajaran Yang Dilakukan Harus Ada Pelaporan Sekalipun Umumnya Memang Disarankan Untuk Semuanya Dilaporkan Dari Perencanaan Kemudian Pelaksanaan Kemudian Proses Assessment Semuanya Dilakukan Tapi Pelaporan Dari Awal Atau Permintaan Izin Sepertinya Tidak Diperlukan Atau Tidak Ada Kewajiban Untuk Melakukan Itu Tapi Biasanya Kalau Pelaporan Hasil Itu Memang Harus Dilakukan Didaporkan Apalagi Kalau Yang Kelas 12 SMA Pada Waktu Proses SNMPT Kan ada Apa Namanya Sinkronisasi Data Yang ada Di PD SPK Dekodik Dengan Data Yang Diunggah Di Pelaporan Tapi Kalau Izin Tidak Wajib Ini Tadi Tanya Untuk Yang Tanya Untuk Yang Kelas 12 Untuk SNMPT N Karena Karena Assessment Datang Nanti Ketika Asesmen Untuk SNMPT Nanti 2023 Ata 2024 Mendatang Kasarannya Pak Iya Pak Sepertinya Akan jadi Kendala Sehingga Banyak Yang Kemudian Berpendapat Bahwa Standar Kompetensi Lulusan Itu harus Melibatkan Empat Hal Pertama Rapot Standar Kompetensi Lulusan Kemudian Yang Kedua AKM Assessment Kompetensi Minimal Kemudian Yang Ketiga Survei Karakter Dan Yang Keempat Itu Yang Kemarin Di Umangkau UBDK Ujian Berbasis Komputer UBKD Berbasis Komputer Daring Keempat Empatnya Itu harus Menjadi Komponen Dasar Yang Digunakan Untuk Melakukan Keputusan Terkait Dengan Kompetensi Lulusan Baik Itu Banyak Yang berpendapat Itu harus Dilakukan Jadi Empat Hal ini Itu harus Dilibatkan Semuanya Kalau Kurikulum Kondisi Khusus Itu Yang Harus Dilakukan Penyederaan Kompetensi Dasar Karena Ini Memang Berhubungan Dengan Capaian Kurikulum Yang Kemudian Menjadi Beban Bapak Ibu Guru Yang Di Sekolah Kompetensi Dasarnya Disederhanakan Kemudian Dengan Tetap Mempertahankan Kompetensi Esensial Kompetensi Esensial Itu adalah Kompetensi Yang Harus Ada Supaya Pembelajaran Itu Utuh Misalnya Fisika Itu Ada Ada Beberapa Bapak Yang Kalau Tidak Ada Itu Maka Tidak Utuh Misalnya Besaran Fektor Itu harus Dihajarkan Karena Kalau Tidak Dihajarkan Itu Kacau Kemudian Kompetensi Prasarat Bapak Ini Bisa Dipelajari Kalau Ada Prasarat Kalau Kemampuan Ada Bapak Ini Sudah Dipelajari Itu Harus Dipertahankan Kemudian Yang Terakhir Kurukulum Ini Diterapkan Sampai Akhir Tahun Ajaran Misal Kalau Januari Kok Tiba-tiba Normal Ya Tetap Harus Dilakukan Karena Kalau Tidak Dilakukan Pasti Tidak Akan Bersin Tambungan Kalau Itu Yang Dilakukan Maka Asesmen Jadi Susah Jadi Empat Hal Ini Yang Tetap Harus Dipertahankan Kalau Kompetensi Inti Tidak Karena Kompetensi Inti Itu Basis Untuk Untuk Mencapai Kompetensi Lulusan SKL Standar Kompetensi Lulusan Tetap Harus Ada Empat KI Itu KI 1 Spiritual KI 2 Sosial Pengetahuan Dan KI 4 Keterampilan Tapi Kalau Yang Di Kurikulum Yang Dicantumkan Cuman 2 KI Pengetahuan Dan KI Keterampilan Kalau Yang KI Spiritual Dan KI Sosial Tidak Dicantumkan Di Kurikulum Contoh Memodifikasinya Itu Begini Bapak Kompetensi Kompetensi Dasar KI 3 Memahami Hakikat Fisika Dan Prinsip Pengukuran Ini Harus Discrealing Ini Masuk Esensial Apa Tidak Masuk Prasarat Apa Tidak Ternyata Ya esensial Ya prasarat Maka Dipertahankan Tidak Bisa Ini Dilangkan Kemudian Yang Berikutnya Faktor Itu Esensial Tidak Masuk Prasarat Tidak Tidak Ternyata Masuk Prasarat Juga Masuk Esensial Maka Dikertahankan Besaran Fisis Fisika Tanpa Besaran Juga Aneh Ini Esensial Ini Prasarat Maka Dikertahankan Berikutnya Misalnya Gaya Oh Masih Dikertahankan Sekalipun Newtonian Masih Ada Nanti Di Fisika Modernian Itu Dibahas Masa Yang Bukan Newtonian Masa Ketika Benda Itu Kecepatannya Mendekati Kecepatan Jaya Karena Ini Diperlukan Maka Ini Esensial Prasarat Besaran Fisis Oh Ya Masuk Esensial Prasarat Hukum Elastisitas Ini Diblasi Di Satu Bap Dan Tidak Mempengaruhi Bap Yang Lain Maka Ini Bisa Dimasukkan Yang Bisa Dihapus Oh Gitu Ini Karena Tidak Bukan Kepotensi Esensial Juga Bukan Kepotensi Prasarat Yang Bisa Dihilangkan Kemudian Polidastatik Yang Dibahas Di Bap Polidastatik Walaupun Berkaitan Berkait Berperindahan Polidastatik Dan Dinamik Ini Tidak Bukan Merupakan Kompetensi Esensial Dan Juga Bukan Kompetensi Prasarat Maka Kemudian Alat Optik Ini Juga Bukan Maka Ini Bisa Dihilangkan Bisa Dihilangkan Jadi Ketika Mau Memodifikasi Itu Harus Ditanyakan Selain Yang Dasar Tadi Adil Valid Dan Seterusnya Itu Juga Harus Di Cara Screeningnya Itu Ini Esensial Apa Enggak Kemudian Ini Prasarat Apa Enggak Kalau Bukan Esensial Dan Bukan Prasarat Boleh Dilangkat Boleh Dilangkat Esensial Dan Prasarat Siap 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 Cara Screeningnya Begitu Nah Kalau Pemerintah Yang ingin Lihat Bisa Langsung Lihat Disini Disimpan Data Dot Di Go Dot Go Dot Id Fisika Langsung Yang Nampak Yang Esensial Sama Yang Prasarat Saja Yang lainnya Tidak Akan Menunjuk Oh Baik Ini adalah Yang Kurikulum Kondisi Khusus Ya Yang Kondisi Khususus Ya Baik Oh Ya Jadi Memang Saya ingin Menguatkan Aja Disampaikan Pak Wawan Ya Dengan Kurikulum Darurat Istilahnya Ya Jadi Memang Kalau Dari Laporan Mas Menteri Sendiri Menyebutkan Bahwa Pengurangan Kompetensi Dasar Itu Bisa Sampai 75% Katanya Ya Jadi Matematika Itu Antara 18 Sampai 67% Yang Dikurangi Materinya Kemudian Bahasa Indonesia Itu Sekitar 38 Hingga 75% Katanya Fisika Juga Ada Pengurangan 18 Sampai 36% Nah Sosiologi Sendiri Karena Saya Mendalami Atau Mengajar Sosiologi Itu Sekitar 20% Yang Dikurangi Kompetensi Dasarnya Jadi Memang Kita Minta Seluruh Piaksi Tidak 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 Adanya Penyederhanaan Kurikulum Ini Gitu Ya Dan Dari Kementerian Sendiri Sudah Menjamin Jadi Pengurangan Kompetensi Dasar Ini Tidak Merupakan Merupakan Yang Prasyarat Sehingga Materi Pelajaran Itu Tidak Terlalu Melebar Jadi Guru Pun Diharapkan Bisa Beradaptasi Dengan Pengurangan Kompetensi Tadi Jadi Memang Jadinya Peran Guru Disini Harus Mampu Menuhi Apa Yang Esensial Tadi Sekaligus Juga Mempertimbangkan Jadi Pelajaran Mana Yang Memang Menjadi Prasyarat Untuk Ke Jenjang Berikutnya Seperti Yang Dijelaskan Tapi Menurut saya Ini memang Bukan Karena Ada Faktor Untuk Memaksa Perubahan Kurikulum Tapi Memang Ini Kondisi Yang Darul Jadi Kalau Sekolah Kepala Dinas Kepala Sekolah Itu Ingin Menerapkan Kurikulum Darul Ini Perlu Disalahin Atau Gimana Karena Ini Memang Sudah Resmi Statement Dari Pak Menteri Tadi Nah Kalau Tambahan Lagi Dari Saya Jadi Memang Apa Ya Kalau Bisa Si Ya Tadi Kita Juga Mendorong Untuk Khususnya Elemen Masyarakat Sendiri Misalnya Kalau Siswa-siswa Yang Bimbel Di Primagam Misalnya Ya Itu Juga Kita Mendorong Untuk Membantu Siswa itu Untuk Beradaptasi Dengan Kurikulum Yang Baru Dan Menjelaskan Mereka Sepenuhnya Mana-mana Yang Esensi Mana-mana Yang Prasyarat Sesuai Dengan Kompetensi Yang Harus Dicapai Oleh Siswa Karena Memang Nanti Menjadi Standar Assessment Nya Juga Seperti Itu Oh Baik 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 Karena Ngomong Lebih Lanjut Pak Lebih Sudah Menyentuh Masalah Perubahan Kurikulum Oh Betul Kalau kita Analisa Lebih Dalam Kasarannya Memang Dengan Penyederhanan Kurikulum Ini Pak Wawan Sudah Menunjukkan Esensial Dan Tidak Prasyarat Itu Bisa Disampingkan Terlebih Dahulu Tapi Artinya Ketika Nanti Kondisi Sudah Normal Kembali Berarti Ada Ruang Yang Terbuka Mas Menteri Mungkin Memasukkan Materi Programming Atau Materi Seperti itu Ini Ada Kemungkinan Kesana Gak Pak Wawan Iya Jadi Kalau Dari Berita Terakhir Yang Saya Baca Itu Memang Sudah Mandat Dari Presiden Untuk Melakukan Modifikasi Ataupun Penyederhanaan Kurikulum Yang Ditugaskan Ke Menteri Pendidikan Jadi Seperti Yang Saya Ketahui Itu Memang Tahun 2021 Itu Akan Ada Uji Coba Penyederhanaan Kurikulum Itu Terus Kemudian Nanti Kalau Memang Ada Tambahan Muatan Itu Kalian Di Uji Cobakan Sehingga Nanti Pada Selesai Uji Coba Mungkin Tahun Berikutnya Itu Akan Di Implementasikan Menjadi Kurikulum Baru Gitu Pak Baik Baik Ya Pak Lidi Kasarannya Kalau kita Lihat Dan mungkin Ibu-ibu Sudah Membandingkan Kurikulum Nasional Versus Kurikulum Cambridge Versus Kurikulum Yang lain Versus Kurikulum Montessori Itu kan juga Berbeda Sekali ya Pak Lidi Dan cenderung Kurikulum Dinilai Lebih Padat Dan Banyak Materinya Gitu ya Betul Jadi Mungkin Menjadi Momentum Menyikirkan Kurikulum Sekaligus Mungkin Memasukkan Baru Betul Jadi Memang Untuk Menggunakan K13 Di masa Pandemi Ini Itu Sekolah Rasanya Sulit Berat Karena Untuk Mengejar Ketuntasannya Pasti Tidak Tuntas Jangankan Di masa Pandemi Pada Saat Kondisi Yang Tidak Pandemi Itu Banyak Sekolah Yang Sulit Menuntaskan Kurikulum Kita Yang Sekarang Ini Sebaiknya Ini Momentum Untuk Untuk Merubah Ataupun Menyederhanakan Kurikulum Tadi Sehingga Tidak Terjadi Halangan Dalam Pembelajaran Jarak Jauhnya Gitu Mungkin Kalau kita Usul Kalau kita Boleh Usul Kalau kita Boleh Usul Ke Pemerintah Memang Sudah Pada Waktunya Pemerintah Itu Dari Awal Itu Harus Mulai Meredefinisikan Yang disebut Ketuntasan Dan Kalau Matematika Yang disebut Tuntas Itu Yang Seperti Apa Sehingga Ketika Ada Kondisi Yang Memaksa Itu Tidak Perlu Melakukan Modifikasi Kurikulum Sehingga Karena Modifikasi Kurikulum Itu Diubah Di Otak Atik Itu Kan Berefek Ke Semua Hal Dan Menunjukkan Bahwa Kurikulum Kita Sangat Tidak Fleksibel Dan Sesuatu Yang tidak Fleksibel Itu Pasti Ujung-ujungnya Pasti Tidak Tidak Baik Karena Proses Pembelajaran Itu Harus Continue Harus Tepat Sasaran Kemudian Jadi Kalau Diubah-ubah Itu Juga Kalau Kita Boleh Usul Komplementas Ya Itu Ini Adalah Waktunya Untuk Kita Meredefinisikan Yang disebut Tuntas Itu Seperti Apa Jangan-jangan Kalau Ini Diubah Esensial Dihilangkan Prasarat Dihilangkan Eh Malah Tuntas Harus Mulai Disepakati Bersama Alih-alih Yang Pinter-pinter Itu Harus Mensepakati Yang disebut Tuntas Itu Yang Seperti Apa Karena Sepertinya Di tempat Lain Di tempat Lain Tidak Di Indonesia Di tempat Lain Itu kan Seringkali Kalau Anak Indonesia Pertukaran Pelajar Itu Anak Indonesia Jadi Model Untuk Matematika Untuk Sain Itu Anak Indonesia Jadi Model Anak Amerika Ini kadang-kadang Kedinggalan Makanya Kalau Olimpiade Fisika Matematik Kita Ini Jago Ketika Ini Saya Juga Agak Erang Di Pisah Indonesia Kan Urutan Keberapa Kita Begitu Susahnya Ketika Indonesia Ada Di Urutan 73 Padahal Faktanya Indonesia Bisa menjadi Anggota OECD Juga Belum Karena Pisa itu kan Diterapkan Di negara-negara Anggota OECD Kemudian Baru-baru Menjadi Anggota OECD Kemudian Tiba-tiba Indonesia Yang Tidak Terbiasa Dengan Kurikulum Yang Diterapkan Di negara-negara OECD Ikut Pisa Itu kan Seperti Orang Tidak Pernah Gulat Ikut Gulat Sehingga Hasil Asesmennya Pasti Tidak Valit Kenapa? Karena Asesmen itu Dilakukan Ke Anak-anak Yang memang Tidak Terbiasa Dengan Gulat-gulam Seperti itu Sehingga Hasilnya Pun Saya Pikir Tidak Kemudian Menggambarkan Situasi Yang Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Indonesia Diurutan Ke-76 Ya Kita Tidak Perlu Susah Karena Memang Kita Faktanya Belum Menerapkan Gulat-gulam Itu Faktanya Kalau Anak Indonesia Apa Namanya Kalau Dibakai Dibakai Ukuran Di Indonesia Motu pendidikannya Kurang 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 Adil Terima kasih Faktanya Di Olimpiade Indonesia Selalu Ada Yang Juara Jadi Yang Terjadi Adalah Proses Apa Namanya Proses Pembelajaran Yang Tidak Merata Itu Baik Karena Kita Memang Ada tantangan Geografis Juga Ya Pak Wawan Betul Masya Allah Banyak Sekali Tantangan Jadi ya Insya Allah Dengan penyederhanan Kurikulum ini Bisa jadi Kualitas pendidikan Memang naik secara keseluruhan Ya Bapak-Bapak Amin Amin Insya Allah Amin Pak Boleh saya share sedikit Pak Mengenai Tadi ya Perubahan kurikulum Atau penyesuaian Kebijakan Pembelajarannya Bentar Pak Jadi saya mau Mengutip sedikit Nah Siap Jadi mau mengutip Sedikit Apa yang Disampaikan Oleh Mas Menteri Pada saat Bulan Agustus Awal Lalu ya Jadi Sebenarnya kan Untuk meringankan Kesulitan pembelajaran Di masa COVID Tadi kurikulum itu Dibuat ya Dan juga nanti Ada modul Pembelajaran Untuk khusus yang Jenjang Dasar ya Dasar dan juga Paut Kan seperti itu Nah Prinsipnya kan Memang Untuk mengurangi Beban gue Tadi ya Terus juga Apa namanya Supaya siswa juga Tidak terlalu Terbebani Gitu kan Nah ini memang Untuk nantinya Ada kaitannya Dengan penentuan Kenaikan kelas Dan juga Kelulusan Kan seperti itu Nah kemudian Untuk yang Apa Penyederhanaan tadi Tadi sekali lagi Ini Sekali lagi memang Gak semuanya Dikompres Seperti itu ya Jadi hanya yang Materi-materi Yang dianggap Penting Dan juga Memenuhi Kompetensi prasarat Yang tetap Dipertahankan Gitu ya Jadi banyak yang Dipertahankan Jadi kalau saya lihat Tadi Sosiologi sendiri Gitu ya Di kelas 10 itu Tetap Dipertahankan Semua kompetensi Dasarnya Gitu ya Jadi Semuanya dipertahankan ya Yang sosiologi Pak ya Karena saya Mengajar sosiologi Jadi Khusus yang Kelas 10 Itu gak ada yang Dikurangi Kompetensi dasarnya Nah kemudian Kalau yang kelas 11 Itu Memang ada Satu KD Yang dikurangi Yaitu KD 3.5 Jadi di kelas 11 itu Sosiologi Khususnya itu hanya Empat Kompetensi dasar Gitu kan Terus kelas 12 pun Juga sama Hanya Dikurangi Satu ya Jadi Tetap 4 juga Nah ini kelas 12 Nah ini kompetensi dasar Untuk kelas 12 Dikurangi Satu juga Gitu kan Nah jadi memang Hanya yang Berapa Prasyarat dan juga Yang memang esensi Yang tetap dipertahankan Seperti itu Jadi karena memang banyak yang Esensi dan dipertahankan Nah kalau untuk yang SD sendiri Pak Jadi memang Pemerintah juga sudah Menyiapkan Modul pembelajaran Gitu ya Tujuannya untuk Supaya jadi panduan Buat guru Panduan juga Buat orang tua Karena kalau Anak-anak SD Anak-anak Paut TK Itu kan agak Sulit kalau untuk Pembelajaran jarak jauh Agak sulit Jadi makanya Disiapkan juga Modul Modul untuk Mempermudah guru Dalam memfasilitasi Dan juga memantau Pembelajaran siswa di rumah Dan juga sekaligus Membantu orang tua Dalam Mendapatkan tips Dan strategi Dalam mendampingi Anak belajar dari rumah Nah ini contohnya Kalau untuk SD Jadi Ada Semacam Kerangka Ataupun struktur Untuk pengajarannya Kegiatannya apa Kemudian materinya apa Terus kemudian Nanti ada proyeknya Proyek literasinya Membuat poster Misalnya Terus proyek numerasinya Membuat replika kubus Dan seterusnya Jadi memang ini Saya kira Menjadi Sangat Membantu ya Khususnya buat Guru-guru di sekolah Yang mengajar Anak-anak kelas 1 Kelas 2 SD Jinjang dasar Nah Terakhir Tambahan dari saya Apa Ini tetap mengutip Apa yang disampaikan Oleh mas menteri Jadi Untuk membantu Siswa yang paling Terdampak pandemi Dan berpotensi Paling tertinggal Ini guru juga Diwajibkan Ataupun diarahkan Untuk melakukan Assessment diagnostik Nah ini Kalau di perlima agama Kita juga ada Tes diagnostik Nah ini Memang sudah juga Disyaratkan oleh Kementerian Untuk guru Melakukan diagnostik Diagnostik yang dilakukan Adalah diagnostik Non-kognitif Dan juga yang kognitif Nah ini memang Tujuannya tadi Tujuannya untuk Mendiagnosis Kondisi-kondisi Kognitif Dan juga Non-kognitif Siswa ya Sebagai dampak Dari pembelajaran Jarak jauh Nah disitu Disampaikan bahwa Kalau yang non-kognitif Itu perlu Diukur Aspek psikologis Dan juga Kondisi emosional Anak Selama Pembelajaran jarak jauh Gitu ya Nah assessment Kognitifnya sendiri Itu juga Menguji kemampuan Dan capa Tetap Tetap ada assessment Untuk menguji kemampuan Dan capaian Pembelajaran Anak ya Tapi sifatnya Sebagai evaluasi Dalam artian Melihat Apa namanya Untuk Dasar Pilihan strategi Pembelajaran Gitu ya Memberikan remedial Ataupun pengulangan Dan sebagainya Jadi tetap ada assessment Kognitifnya Nah mungkin Itu sih tambahannya Pak Jadi memang Semuanya harus mendukung Gitu ya Termasuk Bimbel Saya kira Juga harus mendukung Kebijakan ini Karena memang Prinsipnya kan adalah Kesehatan yang utama Gitu ya Kemudian juga Mengurangi dampak Pikososial Anak Orang tua Gitu ya Jadi memang ini Salah satu Solusi alternatif Yang memang Sangat baik Dan harus kita dukung Itu Pak Rizat Dari saya Pak Ini tambahan yang Sangat bagus Pak Wibi Tadi yang terkait Assessment Non-kognitif ya Berarti Yang di Capman 719 Itu kan Sudah ditetapkan Pluk-pluk Ditulis bahwa Kegiatan pembelajaran Diawali dengan Assessment Gitu ya Berarti Assessment Diagnostik ini Adalah dua hal ya Kognitif dan non-kognitif Kasarannya ya Betul Betul Pak Bagaimana itunya Dan non-kognitif ini Adalah seperti yang Tes diagnostik pada umumnya Gitu ya Pak Wibi ya 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 Betul Tingkat Kesejahteraan Dan kesehatan Emosional anak Gitu ya kasarannya Betul Betul Kalau yang Di tes diagnostik kita Itu gabungan Antara yang kognitif Maupun yang non-kognitif Baik Jadi sudah Jadi kalau di primagama Itu sudah lengkap ya Pak Wawan ya Ya betul Kalau di primagama sendiri Gimana Pak Wibi dan Pak Wawan Terhadap Kurikulum Perubahan kurikulum ini Berarti apakah Masing-masing tempat itu Berarti Menyesuaikan dengan Yang digunakan di sekolah Atau bagaimana Pak Wibi Kalau di primagama Menyesuaikan yang di sekolah Baik Jadi di lingkungan Kebetulan Yang terjadi di lapangan itu Seperti ada kesepakatan Antara sekolah Di salah satu wilayah yang sama Untuk memperlakukan Situasi yang sama Misalnya kalau Satu memodifikasi Yang lainnya akan memodifikasi Jadi Rata-rata begitu Ya mungkin ada beberapa daerah Yang sekolahnya ada yang secara mandiri Terbebas dari yang lain Untuk melakukan Perubahan kurikulum Dan seterusnya kita Insya Allah masih Pasti ada yang seperti itu Tapi Secara umum Laporan teman-teman Di daerah-daerah Itu Biasanya dalam zona tertentu Itu biasanya berlaku Kondisi tertentu Jadi kalau Satu tempat Itu Menggunakan Apa namanya Kurikulum yang dari pemerintah Itu ya Semuanya pakai Kalau Beberapa itu Menggunakan Apa Kurikulum mandiri Ya kerjasama Antara FGMP Atau MKKS Itu untuk Menjelenggarakan Kegiatan yang sama Yaitu untuk Memodifikasi Kurikulum Sehingga Kita memang mendorong Teman-teman yang ada di Jafang Itu untuk Menyesuaikan diri Jadi Seperti itu Yang terjadi Karena Kalau kita Kalau pembelajaran Di primagama Tidak nyambung Dengan yang di Sekolah Rasanya kok Malah kita bukan Pendamping belajar Status kita kan Pendamping belajar Dia harus sesuai Dengan yang ada di sekolah Bagus Berarti kasarannya Orang tua yang perlu Pendampingan Untuk anaknya Orang tua yang Mungkin ada Kegiatan di luar rumah Yaitu kerja Ataupun berusaha Maka ini ada Satu solusi juga ya Pak Wipi Pak Wawan ya Untuk Anaknya Bisa didampingi Belajarnya Di primagama Siapa Mau nanya Pak dari saya Pak Terkait asesmen Kompetensi minimum nih Pak Wawan Tadi kan sudah Dicanangkan bahwa Akan dibuji coba Di 2021 ya Berarti Dengan Kemungkinan Tiga potensi Kurikulum ini Berarti Setidaknya AKM ini Yang mungkin nanti Bentuknya Apakah Ujian berbasis Komputer daring OBKD Ataupun Apapun itu Berarti setidaknya Harus sama dengan Yang kompetensi Kondisi khusus ini ya Pak Wawan ya Kasarannya ya Ya betul Prinsipnya kan AKM harus bisa Mengadaptasi Semua kemungkinan itu Pak Baik Baik Prinsip dasarnya Baik Mungkin juga sekalian Mungkin teman-teman Ini mungkin Pertanyaan personal nih Pak Wawan Pak Widi Tidak harus mewakili Membaga Kasarannya Kasarannya ini Kalau UTBK 2021 Menurut Pak Widi Pak Wawan Dengan kondisi saat ini Akankah kembali Muncul TKA Atau hanya TPS saja Seperti 2020 Ini kan pertanyaan Banyak sekali Anak-anak yang Ada menanyakan ini ya Kasarannya Mungkin Pak Widi dulu mungkin Pak Widi Secara personal Pak Iya Baik-baik Jadi kalau kita lihat Situasi dan kondisi Saat ini ya Pak ya Apalagi memang Masih banyaknya Yang positif Terkena dampak Positif COVID-19 Terus juga Di Perpanjangnya Status PSBB Dan seterusnya Terus juga Dari sisi sekolah sendiri Juga Meskipun Sudah dibolehkan Tapi juga banyak Sekolah yang tidak Membuka Nah Kemungkinan statusnya Masih akan tetap sama Jadi Akan Kemungkinan Pola yang Sebelumnya diterapkan Untuk Pola penyeleksian UTBK yang Tahun ini Kemungkinan ya Seperti itu Baik Jadi pendapat Personal Pak Widi Itu mungkin masih TPS saja Kasarannya Iya Iya Betul Pak Pertamaian 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 Sebenarnya UTBK itu tetap utuh Tetap utuh Tahun ini pun Sebenarnya Kan ada Ada dua Ada yang TKA Digunakan untuk Mengetahui Kompetensi Anak Kemudian Ada TPS Digunakan untuk Mengetahui Kemampuan Kognitif Anak Saya pikir Tahun ini pun Sebenarnya dua Kenapa saya menduga dua Karena gini Kenapa TPS Yang diujikan Karena TPS Tidak ada penggantinya Makanya diujikan Baik Tapi kalau TKA Kenapa tidak diujikan Karena ada penggantinya Pak Penggantinya apa Data yang ada Di Dapodi Kan lengkap sekali Ada yang di Dapodi Yang di PDSPK Eraport Itu kan lengkap sekali Jadi dari situ saja Panitif Sudah tahu Apa namanya Kompetensi Si anak ini Apa Itu saya yakin Mereka tahu Kalau saya berpikir Kalaupun Memanggai Pola yang sama Seperti tahun ini Sebenarnya Tetap lengkap Ada yang Reasoning Kan ini Basisnya Kayaknya sama Dengan SAT Karena ada SAT subject Sama SAT Reasoning Reasoningnya TPS Subjectnya yang TKA Kenapa yang diujikan TPS Karena TPS Tidak ada penggantinya Iya Iya Betul Jadi ini memang TKA Kalau TKA kan ada penggantinya Sehingga Ketika anak-anak tes Karena anak-anak kan Harus melakukan Sinkronisasi Dengan data Di Dapodi Kalau terjadi kesalahan Baru pelapor ke sekolah Untuk melakukan Sinkronisasi ulang Betul Saya yakin itu Kepentingannya Untuk mengetahui Potensi Kepotensi Anak Seperti apa Sebagai pengganti TKA Sepertinya seperti itu Tapi ini hanya Dukaan kita Tapi ini memang menarik Ini adalah pendapat Personal kami Adik-adik sekalian Tapi kalau Adik-adik yang nonton Harus Persiapkan semuanya Ya Bapak-bapak Iya Jangan sampai Yang baru naik kelas 12 Nanti lagi pelajaran fisika Bilang ke Bu Guru Bu Guru Jadi ini adalah pendapat Pak Wibi Pak Wan dan kami Secara personal Bisa jadi berbeda Tapi apapun itu Adik-adik Teruslah belajar dengan optimal Jadi Ada lagi nggak Pak Wibi Untuk penutup Pak Wibi Terkait kurikulum ini Pak Wibi Iya Jadi sekali lagi sih Dari kami Kalau di Prima Gama Khususnya Pak ya Kita di Prima Gama Sudah men-share Ke tim di Akademik Untuk Apa namanya Mengidentifikasi Membedah Kurikulum darurat ini Terus kemudian juga Juga untuk Nanti dari Bantuan Pak Wawan Sudah mengirimkan Ke cabang-cabang Adanya perubahan ini Jadi supaya cabang pun juga Sudah memahami Bahwa ini ada perubahan Kurikulum darurat Sehingga nanti Nggak kaget ketika Ada siswa dari sekolah Tertentu yang Penerapannya Kurikulum darurat Di sekolahnya Sehingga ada materi-materi Yang di sekolah itu Nggak diajarkan Nah jadi Harapkan kita Memang Prima Gama Sangat mendukung Dan juga Mengadaptasi ini Mengikuti Perkembangan ini Termasuk Kalau dari sisi Penyediaan Soal-soal Materi Kalau dari Prima Gama Sudah sangat lengkap Sehingga nanti tinggal Peran di cabang Yang akan Mengikuti Menyesuaikan Perubahan yang Terjadi di lapangan Di sekolah-sekolah Gitu Pak Baik Pak Wawan Silahkan Pak Wawan Ada kalimat terakhir Kalimat terakhir Serum banget Sama Pak Kita juga mendorong Cabang-cabang Untuk 100% adaptif Dengan kondisi di lapangan Dan selalu berusaha Membantu anak-anak Untuk melakukan proses Pembelajaran Sehingga Ketuntasan yang Diharapkan itu Bisa tercapai Karena apapun Alasannya Tahun depan ada AKM Dan itu perlu persiapan Untuk yang kelas Itu untuk yang kelas Apa namanya Yang kelas Antara yang kelas Ujung Ada juga OPKD Ujian berbasis Komputer daring Dugaan kami Itu mungkin Modifikasi Dari ujian nasional Kemungkinan Kita belum tahu Yang penting Sebelum itu kejadian Ya anak-anak harus Siap dari sekarang Caranya bagaimana Ya harus mengadaptasi Apa yang dilakukan Oleh sekolah Karena apapun alasannya OPKD Maupun AKM Juga akan Menyesuaikan diri Dengan apa yang dilakukan Oleh sekolah Jadi dengan Menyesuaikan dengan sekolah Otomatis kita akan Siap 100% Untuk tahun depan Itu Pak Itu bentuk Dukungan kami Sebagai pendamping belajar Baik Terima kasih banyak Pak Bibi, Pak Bawan Sebagai kesimpulan Bapak, Ibu Adik-adik sekalian Yang menonton Tahun ini adalah Tahun yang sangat Menguji ketahanan mental Kita semua Jadi disini adalah Ketahanan mental Menjadi salah satu Yang paling utama Bagi adik-adik siswa Harus terus Strong Kuat Untuk belajar Bagi orang tua Juga harus Kuat Untuk mendampingi Dan juga Mungkin memperluas Wawasan Memperluas informasi Supaya Pendampingan anak Dapat berjalan optimal Lalu juga Bagi guru di sekolah Ini juga menjadi Suatu masa adaptif Untuk menyesuaikan diri Mengajar Secara menyenangkan Tadi ya Pak Bawan ya Melalui infrastruktur Jarak jauh Jadi ini adalah Kami sangat apresiasi Terhadap apa yang dilakukan Oleh Mas Menteri Dalam Menggunakan Penyederhanaan kurikulum ini Memang tujuan utamanya Adalah kesehatan Dan keselamatan Bukan kepada Untuk mengganti Kurikulum Yang seperti tadi Banyak dikhususikan Tapi setelah itu Apakah byproductnya Akan ada penyesuaian Programming Atau apapun itu Itu adalah Byproduct Pasarannya Tapi tujuan awalnya Adalah kesehatan Dan keselamatan Semua peserta diri Dan disini Bagi ibu-ibu Atau bapak-bapak Yang mungkin sedikit Kerepotan Dalam mendampingi Anak-anaknya Dengan semua perubahan Yang ada Tadi tahun depan Ada AKM Ada kemungkinan Ada UBKD SNMPTN Seperti apa Kita juga belum tahu Aturannya Dengan perubahan kurikulum ini UTBK Apakah masih TPS saja Atau akan ada TKA lagi Tidak perlu khawatir Tinggal serahkan Semuanya ke primagama Insya Allah Primagama Akan dapat Mengadopsi Dan mengadaptasi Dengan semua perubahan Yang ada Di sekolah Dan di kurikulum Tempat anak-anak Anda belajar Jadi dari kami Sekian saja Ini Kasarannya Sebagai kesimpulan Ini yang dilakukan Mas Menteri Sudah sangat positif Kami yakin Pasti banyak Masukan-masukan Tadi dari Pak Wawan Juga masukannya Sangat relevan Dan sangat esensial Yaitu mungkin Ini adalah saatnya Untuk Revisit kembali Definisi ketuntasan Itu saya sangat Takat sih Pak ya Karena dengan kita Merefinisikan itu Kita juga lebih fleksibel Juga sih betul Dan Memang saya juga Salah satu yang Beruntung bisa kuliah Di luar negeri Si Pak Wawan Jadi ketika Ketika kuliah Memang posisi Starting saya Itu ya Lebih Relatif Lebih Relatif Lebih Ada advantage Dibandingkan dengan Teman-teman dari Negara lain Jadi Memang Kurikulum kita Sangat komplit Jadi Memang untuk Menuntaskan Satu hal itu Sangat positif Tapi di sisi lain Untuk menuntaskan Memang ya Jadi ada tantangan Tantangan Baik adik-adik sekalian Bapak Ibu Dan mungkin Orang tua Atau guru Yang sedang menonton Atau Mas Nadiem Juga menonton Terima kasih Dari kami Sekian saja Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kembali Kembali